Pusim penghujan tiba, selain para petani merasakan keuntungan karena areal sawahnya mulai teraliri air, para pelaku usaha cuci mobil juga merasakan dampaknya, karena banyak pelanggan yang mencucikan kendaraan mereka. Seperti pengakuan salah satu pelaku usaha cuci mobil di depan stadion Joyokosomopadi ini, justru banyak pelanggan datang mencucikan kendaraan mereka ketika selesai hujan. Justru ketika mendung atau hujan turun, para pelanggan memilih untuk tidak mencuci mobilnya. Udin mengaku, meskipun persaingan usaha cuci mobil di wilayah padi cukup ketat, pihaknya tetap optimis bahwa usaha yang dirintis oleh orang tuanya 25 tahun yang lalu ini tetap masih bisa eksis. Terbukti, hingga sekarang jumlah karyawannya mencapai 7 orang. Sudah lumayan lama masih nerusin orang tua, sudah ada kalau 25 tahun ini. Ya itu, mungkin ramainya kalau posisi pas terang kayak gini, kalau pas wajah mendung, krimi, sujan, ya sama aja sepi pas. Sementara itu terkait dengan harga jasa cuci mobil, Udin mengaku ada sedikit perbedaan harga untuk jenis mobil. Tapi rata-rata satu unit mobil dikenai tarif Rp30.000 untuk sekali cuci. Tim Liputan, Cahaya TV